Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini kita akan membuat sepanduk kurban Seperti yang tampak pada monitor teman-teman semua Kita akan membuat 2 buah sepanduk seperti ini Yang pertama ini sepanduk ukuran 1x3 meter Dan yang kedua sepanduk dengan ukuran 1x4 meter Di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan Corel Draw Dan bagaimana cara mengedit ulangan dengan menggunakan Photoshop Untuk kedua desain ini akan saya bagikan ke teman-teman semua secara gratis format Corel dan Photoshop Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana saya mendesain kedua buah sepanduk ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan desain ini langsung Silahkan teman-teman download file Corel dan Photoshopnya Untuk link downloadnya silahkan teman-teman buka di Tutoridwan.com Nah pada postingan ini saya sertakan link downloadnya teman-teman Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara saya mendesain dengan menggunakan Corel Dan bagaimana cara mengedit ulangan dengan menggunakan Photoshop Silahkan teman-teman download dulu Ini materi sepanduknya teman-teman Ini link downloadnya dengan passwordnya Tutoridwan.com Perhatikan huruf besar dan kecilnya Jika teman-teman ingin mendownload langsung file yang sudah jadi Di format Corel dan Photoshop yang pertama itu disini teman-teman downloadnya Ini desain yang pertama 1x3 meter Link downloadnya ini untuk Corel Dan ini link downloadnya untuk Photoshop Ukuran filenya ini teman-teman Corel 8,46 MB dan Photoshop 6,60 MB Saya mendesain dengan menggunakan skala 10x30 cm Nah ini untuk desain yang pertama Untuk desain yang kedua seperti ini teman-teman Seperti ini 1x4 meter Link downloadnya ini untuk Corel Dan ini untuk Photoshop Perhatikan huruf besar untuk passwordnya Huruf besar dan kecilnya teman-teman Ini ukuran filenya Disini saya mendesain dengan skala 10x40 cm Mewakili dari 1x4 meter Font unik untuk desain yang kedua ini Font unik yang saya gunakan ini teman-teman Comica Axis Font Disini juga saya sertakan Desain-desain saya sebelumnya Ini yang tahun 2019 Seperti ini Ini yang tahun 2018 Seperti ini Silahkan teman-teman download Ini link downloadnya Teman-teman akan dibuka ke halaman berikutnya Untuk mendapatkan file format Corelnya Nah itu teman-teman Dua buah desain Yang saya bagikan secara gratis Yang pertama ini Yang kedua Ini Oke teman-teman ya Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara saya mendesainnya Dengan menggunakan Corel Dan bagaimana cara mengedit ulangan Dengan menggunakan Photoshop Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya atau tidak Mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Kita akan mendesain menggunakan Corel Ini desain yang pertama teman-teman Desain yang pertama seperti ini Untuk materinya silahkan teman-teman download tadi Untuk materi sepanduknya Teman-teman akan mendapatkan File-file seperti ini Ini bahan desain kita teman-teman Ini ukurannya Satu kali tiga meter Jadi lebarnya tiga meter Tingginya satu meter Saya mendesain dengan menggunakan skala 30 kali 10 cm Baik kita mulai teman-teman Saya buka dokumen baru Atau saya buat dokumen baru Di sini Tanda plus Atau bisa lewat sini File new gitu ya Nah disini Teman-teman memasukkan Kita menggunakan skala saja Di sini Lebarnya saya masukkan 30 cm Tingginya 10 cm Ini mewakil dari 300 cm Dan 100 cm Atau tiga meter Kali satu meter Nah disini Color modenya Saya pilih CMYK Terus resolusi saya menggunakan 300 dpi Seperti ini saja dulu Terus di oke Nah teman-teman akan mendapatkan Membar kerja dengan ukuran 30 kali 10 cm Nah berikutnya Teman-teman double klik saja Di rectangle tool Double klik Maka teman-teman akan Membuat sebuah kotak Atau tercipta sebuah kotak Seukuran Lembar kerja kita Atau 30 kali 10 cm Diberi warna Diberi warna teman-teman Diberi warna Disini saya menggunakan Warna Apa nih Warna krim ya Oke kita pilih warna Teman-teman Kita pilih warna Nah disini saya warna Menggunakan warna CMYK Silahkan teman-teman Cek disini Windows Color palette Saya pilihnya yang CMYK ini teman-teman Oke saya beri warna Krim Seperti ini Nah seperti ini saja dulu Kalau misalkan terlalu Krimnya terlalu Tua Teman-teman bisa kurangin Disini Untuk tahan Oke kita geser Kesini sedikit Untuk mengurangi krimnya Oke seperti ini ya Selanjutnya kita akan Membuat Ini Membuat Gambar lengan Ada Sapi dan Ini Kambingnya teman-teman Kita ambil gambar teman-teman Ambil gambar File import Ambil gambar lengan Ini Kita akan disini teman-teman Begini Besar kecilnya Disesuaikan saja Oke begini Terang besar Oke begini teman-teman Oke Ini kita kecilkan Areanya Begini Kita kecilkan Tidak perlu dipotong Kecilkan begini saja Sama kita kecilkan Dengan menggunakan Shape tool ya Teman-teman ya Oke seperti ini Ini saya kecilkan begini Format gambarnya PNG Tanpa by ground Teman-teman Oke ya Ini saya turunkan Begini Oke Untuk besar kecilnya Disesuaikan dengan Keinginan teman-teman semua ya Oke seperti ini Ambil gambar sapi File import Gambar sapi dan kambing Ini dan ini Kita letakkan disini dulu Teman-teman Disini dulu ya Baru kita atur Kesini Kita kecilkan sedikit Oke seperti ini Kambingnya saya kecilkan Sedikit Karena kambingnya Harusnya memang lebih kecil Kita pindahkan ke depan Di kanan Order to Prone Seperti ini Oke gini saja Sudah selesai Lalu kita beri bayangan Untuk gambar lengannya Pilih gambar lengannya Lalu pilih disini Drop shadow Teman-teman Drop shadow Pilih Shadow-nya yang Begini Kita posisikan Oke begini teman-teman Lalu kita pisahkan saja Bayangan dengan Object utamanya Ctrl K Teman-teman Ctrl K Gitu ya Oke selanjutnya Bayangannya kita Atur Kita akan Miringkan sedikit Pilih bayangannya Kita kesihkan begini Teman-teman Oke seperti ini Cukup Lalu kita naikkan Sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit ini Baru kita Putar sedikit Bayangannya kita Putar sedikit saja Teman-teman Kita naikkan sedikit Oke seperti ini Cukup Oke selanjutnya Kita akan Menambahkan Text ya Seperti ini Teman-teman Ini sesuaikan dengan Nama instansi Atau lembaga Atau nama masjid Atau nama yayasan Tempat teman-teman Semua Ini Saya menggunakan Fontnya adalah Agensi FB Gitu ya Ini Teman-teman Dengan ukuran 21 Dan yang ini Saya menggunakan Arial Arial Dan ini Untuk icon masjidnya Teman-teman bisa Kita ambil disini File import Oh mohon maaf Ini dibuka dulu nih Teman-teman Nah ini dibuka dulu Setelah teman-teman download Ini kita ambil Icon Masjidnya Kita lepukkan disini Teman-teman Disini Lalu teman-teman Ambil text ini Diketik ulang ya Teman-temannya Ini saya Saya ambil disini aja Agar videonya Lebih cepat Saya ctrl C Saya paste Gini ya Teman-teman Disini Saya geser Kesini lagi Oke Seperti ini Tinggal disesuaikan Namanya Misalkan Pengurus masjid Nah gitu Darul muhajirin Misalkan Ini Di bawahnya ini Kita Bisa beri Alamat Gitu ya teman-teman ya Alamat saja Misalkan Terum Bapak Binuang Bundah Nah seperti itu Ini kita Atur Biar center Ini kita group dulu Teman-teman Biasi semua Jangan lupa di group Kita centerkan Dengan Objek utamanya Ini Tekan shift Pilih objek utama Tekan save Biar center Teman-teman ya Nah selanjutnya ini Nah Menerima dan Menyalurkan Oke Hewan kurban Ini kita Ini saya ukurannya 29 Formatnya Impact Saya ketikan Menerima Dan Menyalurkan Warnanya Merah Impact Fontnya Di sini Di sini saya kasih 29 Kita centerkan Nah di sini Kita geser ke atas ini Baru kita ketikan lagi Seperti ini Hewan kurban Ya teman-teman ya Besar semua Fontnya Hewan Kurban Fontnya sama Impact Impact Samakan saja ukurannya Di sini saya menggunakan 58 Saya menggunakan 58 Size Untuk ukurannya Size 58 Jadi seperti ini Teman-teman Nah kalau kita perhatikan Di sini Ini kan Warnanya 2 Ini kan warnanya 2 Hijau muda Dan Hijau tua Cara membuatnya Gimana Sangat mudah sekali Teman-teman Perhatikan di sini Pilih textnya Pilih textnya Teman-teman Lalu di sini Teman-teman Pilihnya yang ini Interactive fill Di sini pilihnya ini Fontain fill Nah ini kan begini Nah diatur aja Posisinya Kesini Dan posisinya Kesini Vertikal dia Nah yang paling atas Kita kasih Hewanya muda Nah begini Yang di bawah Kita beri hijau Yang tua Kesini Kesini Oke Seperti ini Kesini Oke Begini ya Kalau misalkan Kurang pas Silahkan teman-teman Sesuaikan dengan Keinginan saja Warnanya Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan beri Apex shadow Seperti ini teman-teman Ada pinggiran putihnya Sama ada bayangannya Sama ini Oke ya Itu membuatnya sangat mudah sekali Yang pertama dulu ini Kita akan buat Buatnya disini teman-teman Disini Outland Nah disini kita buka Misalkan Saya kasih ukurannya Satu setengah Warnanya putih Untuk garis luarnya ya Teman-temannya Nah disini Kita pilihnya adalah Behind fill Sama scale with object Kita centang ini Terus kita Oke Nah sekarang kita beri Efek shadow Disini Pilih drop shadow Disini pilihnya yang Ini saja Flat bottom rack Nah ini kita Geser ke sini Teman-teman Lalu kita lepas Nah itu ada Putihnya kan Oke ya Oke seperti ini Yang ini Caranya sama teman-teman Caranya sama Disini lagi Nah ini pilihnya Dua Tadi kan satu setengah Sekarang kita pilih yang dua Terus ini Fontnya warna putih Ini kita centang dua-duanya Oke Baru kita Oke Baru kita Beri efek shadow Shadow Pilihnya sama Flat bottom Nah ini kita Atur kesini Nah seperti ini teman-teman Nah jika hitamnya ini Masih kurang tebal Teman-teman bisa menambahkan disini Maksudnya Menyetik ulang disini kan Dua-dua Kita buat 50 Misalkan Nah lebih tebal dia Oke ya Ini juga caranya sama Kalau misalkan Mau dipuat 50 Lebih tebal Seperti ini Paham sampai sini ya Teman-teman ya Oke Nah selanjutnya Yang ini Yang ini Nah ini Ayo Kurban terbaik Ini fontnya Saya menggunakan impact Cuma dimiringkan Gitu teman-teman Oke ukurannya 41 ya Nah saya buat disini Ayo Kurban Terbaik Gitu ya Saya cek Ayo kurban terbaik Oke Ini fontnya Impact Impact juga Terus disini 41 Nah begini teman-teman Kita letakkan disini Letakkan disini Kita Mepetkan Barisnya Dengan menggunakan ini Shape tool Mepetkan ke atas Begini Oke kita miringkan ya teman-teman Klik lagi sekali Akan tampil Handlenya seperti ini Atau nodenya berubah menjadi panah Ini kita lagi seperti ini Oke Diberi warna berbeda Hitam Hijau dan Merah Hati Oke ya Ini saya buat Diblok Teman-teman Ini Hijau Hijau nya Begini saja Tinggal teman-teman atur ya Ini kasih warna merah Merahnya merah Agak gelap Oke teman-teman Nah selanjutnya diberi Ini Efek seperti ini Shadow dan garis putih Mengelilingi teks Cara yang sama Disini teman-teman Double klik Disini pilihnya Yang dua saja Kita pilih warna putih Garis luarnya Centang dua-duanya Gitu Baru kita oke Baru kita kasih shadow Drop shadow Sama Flat Bottom Right Ini kita Kesini Oke Seperti ini Sedikit Kita tebalkan Jadi disini Jadi warna Jadi 50 ya Seperti ini Oke ya Dah Oke Selesai Nah kalau untuk yang ini Teman-teman Ini teman-teman Tinggal ambil disini Saya copy Saya paste Disisikan disini Seperti ini Ini ada backgroundnya Warna putih Teman-teman Oke Selanjutnya Di bagian bawah sini Diketikan Di masjid Sesuai dengan masjid Yang teman-teman buat Ketikan Ini saya menggunakan Arial Dengan ukurannya adalah Fontnya 11 Bol dan Talik Oke ya Saya ketikan Di masjid Gitu ya Di Masjid Barul Muhajirim Oke Seperti ini Arial Sebelas Sebelas Oke Bol dan Italik Kita miringkan Posisikan disini Teman-teman Oke Seperti ini Nah selanjutnya Kita buat apa nih Buat yang ini Nah yang ini Yang ini Nah cara buatnya Teman-teman tinggal ambil Untuk icon Sapi Dan Kambingnya Ini teman-teman Ctrl C Lalu kita Pas disini Teman-teman tinggal Buat bagian bawahnya Saja Kita buat bagian bawah Seperti ini Sangat mudah sekali Teman-teman Ini Saya anggap dulu Yang ini ya Warna biru Dan warna kuning Ini Ini juga warna kuning Buatnya Sangat simpel Dengan menggunakan Rectangle Tool Teman-teman Buat kotak Disini Begini Oke Dengan menggunakan Shape Tool Dimiringkan Itu teman-teman Cara buatnya Kita Copy Nah ini kita buat Lebih kecil sedikit Kita letakkan disini Nah Gitu aja teman-teman Buatnya Ini dikasih warna Hijau Yang dikasih warna kuning Gitu ya teman-teman Yang ini Kita pindah ke atas Objek yang ini Iconnya Klik kanan Order To Prone Udah jadi teman-teman Buatnya Sama gak Sama begini ya Oke Mungkin kurang Panjang saja Panjang sedikit Oke Lalu garisnya dihapus Teman-teman Garisnya dihapus Pilihnya disini Note Atau Klik kanan pada tanda silang Disini Seperti ini Lalu teman-teman Ketikan ini Sapi 3 juta Ini fontnya Arial Ukurannya 10,9 Bisa dibuat 11 teman-teman 11 saja Tanggung ya Juga dibuat 11 Tanggung Ini Kalau disini kita Kolektif 7 orang Oke ya Begitu ya teman-teman ya Kita buat lagi Yang sebelah sini Oke kita copy saja Ini saya pindah ke atas Order To front Lalu teman-teman Ketikan ini Yang ini Yang ini Yang ini Dan yang ini Saya kontrol C Saja Saya paste Habis ini Saya botas Saya taruh disini Nah kayak gini kan Kurang panjang nih Kurang panjang ya Kayak gini Bisa dipandangin lagi Teman-teman Sesuaikan saja Oke ya Ini Kalau ini sudah cukup Gak apa-apa Oke Tinggal teman-teman Atur perataannya Tekan E gitu ya Pilih ini Pilih Textnya Pilih Kotaknya Tekan E Itu juga sama Pilih kotaknya Eh pilih textnya Pilih kotaknya Tekan E Juga sama Pilih textnya Pilih kotaknya Tekan E Jadi seperti itu teman-teman Lalu Kita block semua Di group Center kan dengan Text yang atas Block semua Kan C Pilih textnya Lalu tekan C Center Gimana sampai disini Mudah ya teman-teman ya Oke lanjut Nah selanjutnya Ini Buat kata-kata gini Ini teman-teman Nah ini Untuk Informasi Gitu ya Terus ke Panitiaan gitu Nah gimana buat ini kotak yang ini dulu Kita buat kotak yang ini dulu Caranya sangat mudah teman-teman Teman-teman buat kotak Memanjang seperti ini Sesuai dengan Ukuran Disini Ukuran Sepanduknya Kalau misalkan Kalau misalkan 3 meter Berarti kita buat 3 meter Lalu di sudut-sudut ini Kita tumpulkan teman-teman Sangat mudah sekali Tumpulkan Langsung Dengan Shape tool saja Begini Tumpulkan Oke Diberi warna hijau Begini Klik lagi sekali Putar sedikit teman-teman Oke Kita tempatkan disini Begini Bisa dipotong Atau Mau dimasukkan Kedalam sini Jadi power clip Ya teman-teman Dengan menggunakan Power clip Ini saya duplikat dulu Gini Saya masukkan Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Seperti ini Dimasukkan Sebelum dimasukkan Kita hapus dulu garisnya Nah gini Klik kanan Power clip Masukkan Nah yang ini Kita atur ulang Kita buat lebih kecil Lebih kecil teman-teman Nah ini Warnanya Ini Kita atur disini Posisinya Tinggal kita putar saja Begini Oke begini Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya Buatnya ya Oke ya Oke Ini kita hapus garisnya Teman-teman Hapus garisnya Pilih non Ini kita masukkan juga Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Lalu kita atur Posisinya Klik kanan Pilih menu edit Teman-teman Ini kita pindah ke atas Klik kanan Order to Front Jadi seperti ini Lalu klik kanan Finish Udah jadi teman-teman Lalu teman-teman Ambil Ini Nah ini materinya Saya ctrl C Sudah saya siapkan teman-teman Saya tidak akan menjelaskan bagaimana membuat ini Saya akan gunakan langsung saja Saya paste Masukkan di sini Saya kasih warnanya Jadi warna putih Nah seperti ini teman-teman Teman-teman tinggal edit ini Informasinya Ini tinggal diganti Masjid Darul Muhajirin Gitu ya Ini panitia kurbannya Saya buat seperti ini saja Ini saya Ganti Masjid Darul Muhajirin Kalau misalkan terlalu besar Ini kita bisa geser Oke teman-teman Jadi seperti itu Ada yang perlu ditambahkan Cukup ya Oh ini Gambar ini Gambar Kumpulan Hewannya Disini teman-teman Tinggal diambil Disini Ctrl C Saya Pes Saya taruh Disini Kumpulan hewannya Jadi seperti ini Ini kalau kurang naik Kita akan naikkan Nah itulah Cara membuat Sepanduk kurban Dengan ukuran Satu kali Tiga meter Dengan menggunakan Corel Nah gimana dengan Photoshop Nah Photoshop Saya akan Apa namanya Menjelaskan bagaimana Cara mengedit Ulangan saja Tidak perlu membuat Dari awal lagi Teman-teman Teman-teman tinggal menggunakan File PSD yang saya share Kalau Photoshop Teman-teman Photoshop Misalkan ini Ini kan belum ada Shadow-shadow nya nih Kalau kita perhatikan disini ya Teman-teman Belum ada shadow nya Belum ada shadow nya Ini kan Beda dengan yang disini nih Yang di Corel Di Corel ini kan sudah kita Ada shadow-shadow Ini ada shadow nya Ada Apa namanya Garis putih Mengelilingi text nya Kalau di Kalau di Photoshop Belum ya Kita akan buat Pertama Sebelum kita Mengedit objek tertentu Teman-teman harus Dulu disini Memilih Layar dari Objek-objek ini Misalkan Kayak gini nih Ini untuk Mengganti nama masjidnya Gitu ya Teman-teman harus memilih dulu disini Untuk mempermudah Teman-teman memilihnya Teman-teman tinggal Mencentang disini Auto select Auto select Jadi teman-teman Gak perlu lagi ngari disini Teman-teman cukup klik disini Dimana yang mau di edit Klik Maka Layarnya akan Memilih sendiri disini Nah Lalu kita ubah teman-teman Dengan menggunakan ini Dengan menggunakan Horizontal Tipet tool Yang teman-teman ganti ya Misalkan namanya Masjid Baru Muhajirin Kalau gitu Ini ratanya Rata Ini Rata kiri Teman-teman tinggal Atur saja dulu Kesini Oke Nah yang ini Tinggal klik disini Teman-teman Klik disini Nah Ini udah milih sendiri nih Nah Tinggal teman-teman Ganti Menjadi Horizontal tipe tool Klik dulu disini Ini kita Petur Teman-teman Terung Dapat Dinuang Pindah Gitu ya Kita Posisikan Seperti ini Lalu kita Group teman-teman Kalau misalkan teman-teman Ingin Mengetengahkannya Seleksi dulu Bisa di group Bisa diseleksi langsung Kita seleksi begini Icon kita seleksi Teman-teman Ketengahkan Oke Nah selanjutnya Kita akan membuat Fx shadow Dan Garis putih Mengelilingi teksnya Klik disini Akan terpilih layarnya Nah Untuk membuat Garis putihnya Teman-teman Bisa klik disini Gambar ini Yang ada simbol Fx ini Nah teman-teman Pilihnya Struk Nah ini untuk Memberi garis teman-teman Garisnya kita kasih Warna putih Disini kita Buat 5 Poin ya 5 dulu Misalkan kalau kurang Hapisnya kita tambahkan Lalu disini teman-teman Pilihnya drop shadow Pilih sini drop shadow Kita akan beri Efek bayangan Untuk Yang disini Misalkan Bayangannya Saya akan buat Misalkan Nah begini Posisinya Tinggal diatur saja Posisinya teman-teman Begini Untuk kita tambahkan Ketebalannya Size Ukurannya Kita atur Arahnya Nah kesini teman-teman Nah jadi seperti itu Cara membuatnya teman-teman Ini misalkan Saya kurangi sedikit deh Size Oke seperti itu teman-teman Cara membuatnya Nah kalau untuk yang ini Hewan turban juga Caranya sama Disini Efek Stroke Nah ada garisnya ya Disini saya buat 8 Seperti ini Kalau kebanyakan Kita buat 7 saja Lalu Kita kasih warna putih Gitu ya Saya kasih drop shadow Disini drop shadow Saya atur Posisinya seperti itu Saya atur drop shadow nya Begini Gimana Gimana Teman-teman Mudah ya Oke Caranya sama Untuk yang ini Untuk yang ini Untuk yang Ayo Kurban terbaik Ini kita pilih dulu Lalu kita pilih Disini Econnya Fx Stroke Ini saya kasih 5 Seperti ini Saya kasih warna Putih Teman-teman Lalu saya beri Drop shadow Disini Saya Posisikan Ini Saya Sedikit Melurukan Oke Seperti itu Jadi ya Nah selanjutnya Gimana cara Memberi dua warna Untuk Text Ini Hewan kurbannya Nah Cara memberi dua warnanya Ini teman-teman Ditukkan lagi Fx ini Lalu Disini teman-teman Pilihnya adalah Gradient Gradient Nah ini sudah Ada dua warna Selanjutnya klik disini Akan tampil Gradient editor Disini Nah yang putih ini Kita beri warna Hijaunya muda Hijau muda disini Begini Kurang Begini Oke Yang disini Saya beri hijaunya tua Disini Kurang Kurang Oke Seperti ini Lalu kita Oke Dan ini Oke juga Nah Gitu teman-teman Gimana Udah ya Oke Nah lalu disini Cara menggantinya ini Tentara sama Klik aja disini Sesuaikan dengan kontak Yang Teman-teman Punya Gitu ya Kalau untuk mengganti Yang disini Tinggal klik disini aja Teman-teman tinggal ganti Dengan menggunakan Ini Sampai tipe tool Ini kita Tata kiri Ini kita ganti disini Sajid Darul Muha Jirim Seperti itu Tinggal diatur posisinya Teman-teman Mesir saja Atur Oke Seperti ini Selesai ya Tinggal disimpan Siap cetak Nah itu untuk desain yang Pertama Nah berikutnya Bagaimana cara Mendesain untuk Ukuran 1x4 meter Seperti ini Oke kita buat ya Saya buat dokumen baru File new Oke ukurannya Kita akan Rubah Tadi kan 30x10 cm Untuk 3x1 meter Nah sekarang Kita akan buat 4x1 meter Berarti sini kita masukkan skalanya 40 cm Lalu color modenya CMK Tetap Resolusinya Menggunakan 300 dpi Yang lainnya Sama Terus di oke Lalu double click di rectangle tool Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Seperti ini Nah langkah pertama Langkah pertama kita buat apa nih Buat ini dulu nih Ada kambing dan sapi yang di atas tablet ini ya Kita akan buat Ambil gambar Ambil gambar File import Ambil gambar tablet Akan di sini Nah kita akan seleksi yang bagian atasnya saja teman-teman Seleksinya dengan menggunakan ini Pen tool Oke kita akan buat Dari sini Kesini Tarik begini teman-teman Baru kesini Kita seleksi seperti itu Kecilkan Dengan ALT untuk menggeser atas bawah Scrollnya ya Zoom Klik di sini Lalu disini Bukan begini Oke kita kecilkan zoomnya Kesini lagi Zoom Zoom itu scroll naik teman-teman ya Pada mouse Kesini Baru kesini Dan kemudian begini Oke Zoom Kesini Baru zoom disini Scroll ya Kesini Baru disini Tarik lengkokkan Gini Zoom lagi Tarahkan kesini Baru di zoom Zoom Control Scroll Untuk menggeser kanan-kiri Zoomnya kita kurangin Kesini Baru kesini Oke ya Zoomnya kita normalkan Maka akan tercipta Sebuah kotak Seperti ini Teman-teman Saya kembalikan Block semua Seperti ini Teman-teman pilihnya ini Intercept Maka tercipta Objek baru Yang sudah Tanpa bagian bawah ini Kita letakkan Di sini Begini Oke ya Ini kita delete Ini kita delete Kita delete Ini juga kita delete Nah selanjutnya Kita buat Kotak lagi Teman-teman Di bagian dalam sini Bisa dengan Menggunakan Pen tool juga Tapi ini Garis lurus saja Tidak perlu dibengkok-bengkokkan Teman-teman ya Begini Oh saya ulangin Terus set Terus set Saya ulangin Saya zoom disini Terus ke sini Baru kita Tahan kesini 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 Dan kesini Oke Akan tercipta Sebuah kotak Di bagian dalam Seperti ini Oke ya Lalu ambil gambar rumput Teman-teman File import Gambar rumput Ini Besarkan Nah begini rumputnya Lalu gambar rumput ini Dimasukkan ke dalam kotak ini Dengan menggunakan power clip Klik kanan Power clip Masukkan Sudah jadi teman-teman Garisnya di Hapus Nah sudah begini Kita ambil gambar Sapi dan kambing File import Ambil Sapi dan Kambing Import Letakkan sapinya disini dulu Letakkan kambingnya disini Doa kebalik Sapinya Kita Posisikan disini Seperti ini Lalu kambingnya juga Kita pindah kambingnya ke atas Seperti ini Nah Berjadi teman-teman Lalu kita buat Background Ini warnanya Untuk background Dan dasarnya dari ini Itu warnanya Agak biru ya Ya warna-warna langit Gitu ya Disini Interactive fill Disini pilihnya Fontaine fill Nah disini Kasih warnanya Agak-agak biru deh Begini Nah gini aja Ini Jangan terlalu Sampai kesini Saya buat begini Nah gini Nah gini teman-teman Nah selanjutnya Ambil awan File Import Awan ini Gambar awan ini PNG teman-teman ya Letakkan awannya Di belakang Sapi ini teman-teman Nah seperti ini Seperti ini Kita pindah Sapi-nya ke atas Sama tab-nya Klik kanan Order Order Tung Memang Salah Gak kepilih Sapi Gini Klik kanan Gak kepilih Kalau misalnya Susah Tekan Control Home Nah seperti ini Teman-teman Ini kita posisikan Awannya Keser-kesin sedikit Lalu teman-teman Ambil gambar lagi File Import Gambar Burung Letakkan disini Kecil sedikit Oke Nah Bersama nih Tuan-teman Oh arah sapinya Yang berbeda Nah kita balik saja Arah sapinya Sapi-nya Ngadapnya ke kanan Ini saya seleksi Sapi dan kambingnya Saya balik Begini Tuan-teman Mirror Horizontal Nah gini Ini Saya bersama Sedikit Tunggu Saya biasa Kesini sedikit Saya bled sama satunya Nah selanjutnya Ambil gambar lagi Disini Di materi Faktornya Nah ini Gambarnya Ayo berkorban Copy Saya paste Disini Harus disini Nah begitu teman-teman Kalau terlalu besar Kita kecilkan sedikit Misalkan Disini saya ketikan Disini saya menggunakan Pono Berlin Ukurannya 20 Masjid Agung Pelita Misalkan Saya letakkan Atau disini saya tambahkan Pengurus Masjid Handling Ini saya taruh disini Saya ambil Icon ini Saya copy Saya paste Saya letakkan disini Gitu ya Bisa begini teman-teman Oke Selanjutnya teman-teman Mengetikkan Lagi Menerima Dan Menyalurkan Icon Iconnya Berling Berling 37 7 Sini Teman-teman Buat Lalu Ketikan Lagi Hewan Kurban Iconnya Komika Besarnya Sesuaikan Dengan Keinginan Selanjutnya Atur Huruf besar Di awalnya Teman-teman Kita akan Besarkan Awalnya Seperti ini Ini kan Huruf H Kita akan Besarkan Misalkan Jadi 100 Atau Kebanyakan Jadi Di 80 Itu Kita akan Atur Jadi 80 Seperti ini Kita atur Posisinya Teman-teman Atau Ini kita ganti Warnanya Teman-teman Warnanya Sesuai Dengan Keinginan Saja Sebenarnya Teman-teman Warnanya Ujaunya Kita ambil Yang ini Saja Warnanya Nah ini Warnanya Kita akan Atur Warnanya Ini Ini Kita kasih Warnanya Merah Ini Atau Merah Tinggal Teman-teman Atur Saja Merah Sesuai Dengan Merah Yang Teman-teman Ininkan Selanjutnya Diberi tulisan Di bawah Seperti Ini Teman-teman Saya Copy Saja Berlebih Cepet Ya Ini Teman-teman Ini Kita Dibur Dulu Kita Atur Perataan Seperti Ini Misalkan Ini Kurang Besar Ya Kurang Naik Maksudnya Kita Buat Begini Saja Ini Kurang Turun Sedikit Oke Seperti Ini Teman-teman Lalu Di Bagian Kanannya Kita Masukkan Gambar Ini Masjid Saya Ambil Dari Sini Saja Saja Pes Ini Bagian Kirinya Saya Transparankan Teman-teman Dengan Menggunakan Transparan Ini Dengan Menggunakan Transparan Transparan Tool Begini Teman-teman Di Transparankan Ya Oke Seperti Itu Nah Di bagian Belah Sini Kita Akan Buat Kotak Seperti Ini Oke Begini Saya Akan sedikit Saya Naikkan Sedikit Oke Seperti Teman-teman Kurang Naik Sedikit Kurang Besar Masuknya Nah Ini Kita Akan Transparankan Di Bagian Sini Untuk Kotak Ini Teman-teman Ini Saya Kasih Warna Hijau Hijau Begini Terus Saya Transparankan Di Bagian Sini Teman-teman Saya Transparankan Dengan Ini Transparan Tool Begini Nah Begini Teman-teman Oke Nah Begini Biar Bisa Dihapus Nah Seperti Ini Kita Pindah Ke Atas Kita Pindah Ke Atas Tanan Further Tool Seperti Ini Lalu Saya Buat Lagi Kotak Disini Begini Sekasih Warna Hijau Tunnya Lebih Begini Betulnya Disini Saya Tumpulkan Sudut Sini Sudut Sini Memilih Disini Teman-teman Satu Misalkan Seperti Ini Oke Ya Seperti Ini Kalau Kita Akan Buat Garis Puning Secara Membuat Sangat Mudah Sekali Saya Menggunakan Saya Hapus Garis Saya Menggunakan Tool Nya Tripoint Kurpa Nah Dari Sini Saya Klik Disini Benkoan Begini Sedikit Disini Klik Disini Tarik Ya Maksudnya Klik Tahan Tarik Benkoan Begini Oke Saya kasih Warna Puning Saya Hapus Garis Nah Lalu Teman-teman Ambil Di Materi Ini Patrose Saya Pes Saya Taruh Disini Teman-teman Kasih Warna Putih Oke Udah Jadi Teman-teman Lalu Teman-teman Menambahkan Ini Di bawah Sini Selamat Haraya Idul Ada Saya Copy Saya Pes Disini Nah Ini Bisa Teman-teman Atur Posisinya Teman-teman Misalkan Ini Terlalu Terlalu Apa Namanya Terlalu Ke kiri Teman-teman Bisa Atur Begini Ini Gunanya Kita Pindahkan Kesini Oke Begini Kita Atur Posisikan Begini Oke Manual Oke Seperti ini Teman-teman Nah Lalu Kita Beri Efek Disini Textnya Seperti ini Sama Oh Oh Ini Belum Teman-teman Tinggal Teman-teman Buat Kotak Sudut Tumpul Gitu Ya Warna Kuning Letakkan Disudut Sini Nah Disini Kotak Disini Teman-teman Berarti Ini Kalau Terlalu Besar Kita Kecilkan Oke Begini Kotak Begitu Teman-teman Kotak Kuning Begini Kita Tumpulkan Dengan Shape Tool Nah Ini Teman-teman Kasih Warna Kuning Kalau Apasanya Dikasih Text Gitu Doang Ini Copy Paste Saja Copy Saya Paste Nah Gitu Nah Tinggal Disiakan Lebar Kotak Nah Gitu Doang Teman-teman Sama Caranya Untuk Yang Ini Juga Tinggal Diatur Saja Teman-teman Jadi Seperti Itu Cara Buatnya Sangat mudah Sekali Lalu Ambil Gambar File Import Ambil Gambar Kartun Sapi Kartun Kambing Katakan Lagi Sini Sini Sopinya Kecilkan Ini Kambingnya Natakan Disini Oke Selesai Selesai Teman-teman Kalau Ini Terlalu Besar Kita Kecilkan Sedikit Oke Lalu Lalu kita Akan Beri efek Sedo Dan Ini Outline Caranya Sama Seperti Yang Di awal Teman-teman Pilih Lalu Klik Disini Outline Disini Kita Pilih Satu Setengah Misalkan Warna Putih Garisnya Ini Centang Dua-duanya Oke Lalu Kita Beri Sedo Drop Sedo Pilihnya Adalah Flat Bottom Right Disini Atau Kita Geser Kesini Teman-teman Kurang Pas Kita Kecilkan Sedikit Atau Kita Turunkan Sedikit Seperti Ini Kurang Tebal Kita Kasih 50 Nah Begini Teman-teman Oke Begini Ini Caranya Sama Caranya Sama Double Klik Disini Kasih Tiga Misalkan Kasih Warna Putih Behind Scale Lalu Kita Beri Apex Sedo Juga Sama Flat Bottom Right Oke Teman-teman Kurang hitam Kita Tambahkan Disini 40 Misalkan Seperti Ini Jadi Seperti Itu Silahkan Teman-teman Tambahkan Teman-teman Kurangin Oh Ini Belum Disini Ada Yang Belum File Import Import Ini Kita Posisikan Disini Ini Kita Posisikan Disini Kita Transparankan Dengan Menggunakan Ini Transparant Tool Seperti Lalu Satu 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 Pindah Ke Atas Control Boom Jadi Seperti Itu Teman-teman Cara Membuat Oke Oke Dengan Corel Seperti Teman-teman Tinggal Teman-teman Ganti Disini Teman-teman Ganti Kontak Teman-teman Ganti Sesuai Dengan Kontak Yang Teman-teman Miliki Seperti Itu Ya Teman-teman Ya Nah Kalau Dengan Menggunakan Photoshop Teman-teman Silahkan Menggunakan File Yang Sudah Jadi Tinggal Teman-teman Edit Saja Untuk Ini Shadow Dan Outline Photoshop Ya Photoshop Itu Tinggal Mengganti Atau Menambahkan Ini Outline Teman-teman Untuk Yang Ini Misalkan Hewan Kurban Disini Di Layar Style Teman-teman Tinggal Atur Outline Disini Kita Beri 8 Misalkan Lalu Disini Di Drop Shadow Kita Atur Anglenya Kesini Kita Atur Perhatikan Disini Ada Perubahan Teman-teman Nah Begini Tinggal Kita Tambahkan Size Biar Lebih Ngeblur Oke Sama Juga Dengan Ini Menerima Dan Menyalurkan Layar Style Stroke Disini Saya Pilih 5 Warna Putih Oke Terus Disini Drop Shadow Kita Atur Kita Begini Misalkan Begini Oke Disini Tinggal Teman-teman Ganti Saja Masjidnya Nama Masjidnya Teman-temannya Rata Kiri Teman-teman Ganti Disini Teman-teman Teman-teman Atur Masjid Seperti Disini Disini Teman-teman Bisa Masukkan Alamat Masjidnya Lalu Disini Teman-teman Atur Teman-teman Ganti Harga Dari Kambing Dan Satinya Disini Teman-teman Ganti Kontakt Persennya Disini Teman-teman Ganti Misalkan Ditambah Atau Dikurangin Jadi Seperti Itu Teman-teman Nah Selanjutnya Cara Menyimpan Siap Cepak Nah Yang pertama Ini Yang pertama Ukuran Satu Kali Tiga Meter Pertama Selasih Semua Lalu Digrup Nah Setelah Digrup Lalu Teman-teman Pilih Menu Export File Export Nah Disini Dimasukkan Diketikan Sepanduk Kurban Satu Kali Tiga Meter Nah Seperti Itu Dicetak Satu Lembar Dengan Menggunakan Lubang Kodenya MA Atau Mata Seperti Itu Sepas Tipenya JPG Lalu Teman-teman Klik Export Nah Disini Color Modenya CMYK CMYK Disini Resolusinya Kita Menggunakan 100 Saja Disini Dimasukkan Ukuran Sesungguhnya 300 Disini Dimasukkan Ukuran Sesungguhnya Biasanya Tingginya Menyesuaikan Oke ya 300 Kali 100 Atau 1 meter Ini hasilnya Teman-teman Hasilnya Bagus Tinggal Cetak Oke ya Paham ya Lalu di Oke Gimana dengan Photoshop Kita akan Menyimpan Dengan Dengan Menggunakan Photoshop Siap Cetak Teman-teman Kembali Ke Photoshop Sebelum Kita Simpan Format Siap Cetak Atau Format JPG Teman-teman Atur Dulu Resolusinya Teman-teman Agar Saat Dicetak Tidak Pecah Pilih Menu Image Lalu Teman-teman Masuk Kesini Image Size Nah Disini Masukkan Sentimeter Kita Buat Ukuran Sesungguhnya Teman-teman Disini Kita Masukkan Atur Tingginya Dan Biasanya Tingginya Menyesuaikan Teman-teman Nah disini Resolusinya Kita Samakan Dengan Settingan Dekorel Kita Masukkan 100 Resolusinya Yang lain Tidak perlu Dirubah Lalu Kita Oke Maka Gambarnya Akan Membesar Dengan Ukuran Sesungguhnya Seperti Ini Teman-teman Ukuran Sesungguhnya 1x3 Meter Lalu Teman-teman Simpan Format JPG PEL SEPAS Misalkan Saya Simpan Format JPG Saya Beri Nama Yang Sama Ini Saja Sepandok Kurban 1442 1x3 1 Lembar MA Dicetak 1 Lembar Pakai Lubang Atau Mata Ayam Terus Saya Oke Saya Tinggi Saja Dengan Nama Yang Sama Kualitas Nya Saya Maksimum 12 Terus Oke Kita Lihat Hasilan Teman-teman Ini Yang Photoshop Ini Ukuran PEL 10,2 Mega Ini Bagus Dimensinya 11.000 Dimensinya 11.811 Gimana Dengan Yang Corel Yang Corel Ini Teman-teman Yang Kita Simpan Format JPG Dengan Menggunakan Corel Sama Nih Dimensinya 11.000 Tapi Ukuran PEL Lebih Kecil 5,74 Mega Siap Catat Juga Oke Sekarang Untuk Desain Yang Kedua Kita Simpan Lagi Desain Yang Kedua Yang Ini Dengan Menggunakan Corel Dulu Yang Pertama Selesai Semua Jangan Lupa Di Group File Export Kita Kembali Saya Ganti Nama File Disini Satu Kali Empat Satu Lembar Code Lubang Mata Ayam Set As Tipenya JPG Terus Saya Export Color Model CMYK Lalu Disini Resolusi Saya Menggunakan 100 Disini Saya Masukkan Ukuran Sesungguhnya Teman Teman 400 Untuk 4 Meter Tingginya Menyesuaikan Kita Akan Lihat Hasilnya Teman Teman Berapa Ukuran PEL Nah Ini Sudah Sempurna Ya Ini Hasilnya Teman Teman Tidak Pecah Bagus Ya Siap Cetak Ya Ukuran PEL 8,80 Mega Saya Oke Nah Gimana Dengan Yang Photoshop Oke Saya Buka Photoshop Kita Simpan Nah Untuk Photoshop Kita Atur Resolusinya Teman Teman Pilih Menu Image Image Size Disini Kita Masukkan Unit Sentimeter Disini Kita Masukkan 400 Tingginya Menyesuaikan Kelebihan Sedikit Oke Gak Apa Saya Menggunakan Resolusi Sama 100 Gitu Ya Dengan Corel Tadi Lalu Saya Oke Dia Akan Membesar Desain kita Seperti ini Desainnya Seperti ini Besar Lalu Disimpan File Save As Ini Formatnya JPG Disini Saya Pilih Yang Ini Saya Ganti Ini 1x4 Saja 1x 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 Formatnya JPG Saya Save Quality Nya 12x Oke Kita Lihat Hasilan Teman Teman Ini yang Corel Dimensinya 15.000 Teman Teman Perhatikan 15.747 Dimensinya Ini Photoshop Ini yang Photoshop Dimensinya 15.748 Ukuran File 16 Mega Kalau Teman Teman Ingin Mengecilkan Ukuran File Teman Teman Tinggal Atur Di Quality Tadi Kan 12 Teman 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 Jadi 10 Atau Jadi 11 Jadi Seperti Itu Teman Teman Cara Menyimpan Siap Catak Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Sepanduk Purban 1442 Hijri Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman 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 Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum